Meski pernah menderita disleksia saat kecil, seorang pemuda di Bangkalan Jawa Timur berhasil membangun museum uang kuno. Tidak hanya mengoleksi mata uang Indonesia, di museum itu juga ada mata uang dari negara yang sudah bubar. Penasaran apa saja koleksi mata uangnya? Simak kabarnya berikut ini. Inilah Perus Nia Museum di Kelurahan Demangan, Kabupaten Bangkalan Jawa Timur, yang menyimpan ribuan koleksi mata uang kuno dari seluruh belahan dunia. Berbagai uang koin dan kertas dari berbagai negara dipajang di sejumlah ruangan dengan rapi, seperti mata uang kuno dari Indonesia dan dari Bosnia. Tak hanya itu, berbagai mata uang kuno dari negara-negara di benua Afrika, seperti Afrika Selatan, Sudan Selatan, Somalia, Kenya, hingga Zimbabwe, juga tersimpan di museum ini. Bahkan, mata uang dari beberapa negara yang sudah bubar atau berganti nama juga dimiliki oleh museum ini. Seperti mata uang dari Yugoslavia, mata uang rubel dari Uni Soviet, dan mata uang kekaisaran Jerman. Selain uang kertas, museum ini juga menyimpan ratusan koleksi mata uang yang pernah beredar di Nusantara. Mulai mata uang era kerajaan atau kesultanan yang masih berbentuk koin, mata uang era kolonial Belanda atau VOC, mata uang era penjajahan Jepang, hingga mata uang pasca kemerdekaan Indonesia. Hebatnya, seluruh koleksi mata uang itu dikumpulkan oleh pemuda bernama Salman sejak ia masih duduk di sekolah dasar. Hobi itu muncul karena ia kerap dikucilkan temannya akibat menderita disleksia. Untuk mengisi waktu, ia pun mulai mencoba hobi baru mengkoleksi mata uang kuno. Hingga saat ini, koleksi mata uangnya sudah sebanyak 2.300 jenis dari 156 negara di belahan dunia. Ketika saya masih duduk di kelas 1 sekolah dasar BSD Negeri Bapak Kalan, ketika itu saya mengalami namanya disleksia, sehingga mengurangi kemampuan saya ketika belajar. Menyebabkan apa? Menyebabkan saya tidak terlalu memiliki banyak teman. Dalam kesepian saya itu, saya mulai mencari kegiatan agar saya bisa mengisi waktu. Salah satunya, saya menemukan mata uang berbahan nikal, mata uang poin, nederlams indis pecahan 5 sen. Cetakan tahun 1913, yang menjadi awal mula saya mengkoleksi mata uang mancanegara hingga 1. Perusnya, museum ini dibangun dan dikelola dari kantong pribadi Salman. Bahkan, museum ini digratiskan kepada para pengunjung, terutama pelajar dan mahasiswa. Atas kegigihan dalam mengkoleksi mata uang, Salman mendapatkan piagam penghargaan dari Muri pada tahun 2019 dengan koleksi mata uang kuno terpajang dan terbanyak se-Indonesia. Dari Bangkalan Jawa Timur, Dimas Farik, TV One, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!